Ketiga pelaku Indonesia E, SA, dan IT diamankan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batasan Yonif 410 Alugoro karena tertangkap tangan memiliki sepucuk senjata api rakitan beserta delapan amunisi kaliber dengan panjang 5,56 mm. Kejadian bermula pada Rabu 6 Juli pukul 15 waktu Indonesia Timur saat pelaku SA hendak menuju Asiki sesampainya di Simpang Yoyo Area Post Satgas, pelaku yang saat itu sedang mengendarai mobilnya harus terhenti dan terjaring sweeping akibat petugas menemukan senjata tersebut di dalam mobil pelaku. Namun saat diidentifikasi, pelaku mengaku bukan pemilik tunggal, tetapi justru akan mengantarkan senjata tersebut pada sang pemilik asli. Dari pengakuan korban inilah, petugas kemudian mengamankan dua pelaku lainnya, Bernice L.E. dan IT, yang merupakan kakak beradik. Pada tanggal 4 dititipkan dari Asiki, dibawa oleh saudara Eko ke Ulilin, dititipkan kepada MSA ini. Dari SMA karena merasa ini dia akhirnya dibawa kembali barang tersebut untuk menuju ke tempatnya lagi Eko di Ulilin. Dan perjalanan ini didapatlah oleh Satgas yang sedang menghasilkan sweeping. Barang bukti lainnya yang disita petugas berupa sebilap arang turut diamankan petugas. Kini ketiga pelaku akan diserahkan ke Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Fujimanu Papami, Kompas TV Merauke, Papua